Intro Pengudian ini pun secara langsung juga dilakukan oleh Wakil Bupati Kediri Mbak Dewi Maria Ulufa Kita hitung bersama-sama 1, 2, 3 1 unit sepeda motor stop Selamat kepada Bapak Zainal Mustafa Intro Inilah penyerahan hadiah sepeda motor Kepada salah satu pemenang undian SSPD PBB P2 tahun 2024 Yang turdiserahkan langsung oleh Wakil Bupati Kediri kepada Bapak Zainal Mustafa dari Kecamatan Kunjang Yang sudah lunas melaksanakan pelunasan pada bulan Januari sampai Februari 2024 Dalam sambutannya Mbak Dewi Sapaan Akrab Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulufa menyampaikan Perkembangan penerimaan PBB P2 sampai dengan 25 Agustus 2024 Terrealisasi di 89,14% Pihaknya pun berharap kepada setiap camat untuk bisa mendorong percepatan pembayaran PBB P2 hingga 100% Sebagai bentuk penghargaan, selain hadiah utama 1 unit sepeda motor Juga 26 wajib pajak penerima hadiah uang tunai Dan penghargaan bagi 20 desa lunas pembayaran PBB P2 tercepat Pimpinan bank yang rawuh pada pagi hari ini Baik dari bank jatim, bank BNI, bank mandiri atau yang wakili Yang saya hormati ketua IPPAT Kabupaten Kediri Para tokoh, masyarakat, para pengusaha yang hadir Serta Bapak Ibu para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur karyat Allah SWT Atas limpaan rahmat, taufik dan hidayahnya Sehingga kita semua dapat melaksanakan kegiatan kebiasadar bajak daerah tahun 2024 Dalam keadaan sehat dan bahagia Bapak Ibu sekalian yang berbahagia Memperhatikan laporan saudara ketua tim intensifikasi PBB P2 Terkait dengan perkembangan realisasi penerimaan PBB P2 Sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024 Terrealisasi sebesar 89,14% Untuk itu, kepada semua camat Saya mewakili Mas Bupati menyampaikan Atas kekurangan tersebut agar terus diupayakan penagihannya Sehingga pada 31 Desember 2024 bisa mencapai 100% Karena untuk mendukung kesuksesan pembayaran PBB P2 oleh masyarakat Perlu diimbangi dengan peningkatan profesionalisme aparatur bajak Contohnya dengan kecepatan penyampaian SPPT PBB P2 kepada para wajib bajak Karena dengan penyampaian SPPT lebih awal Diharapkan lebih mendorong para wajib bajak untuk segera membayar bajak PBB P2 Berkenaan dengan hal tersebut Saya mewakili Mas Bupati Minta perhatian seluruh camat Untuk ikut serta mengawasi dan memantau Para petugas pajak dalam penyampaian SPPT dan pembayarannya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia Potensi PBB Kabupaten Kediri dari waktu ke waktu mengalami peningkatan terus Berkaitan dengan hal tersebut Untuk meningkatkan penerimaan PBB P2 Dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat Dalam membayar PBB P2 yaitu dengan adanya digitalisasi pembayaran pajak Yang memudahkan masyarakat untuk mengakses pembayaran melalui media elektronik Sehingga penerimaan PBB P2 dapat dibayar secara langsung dan real time masuk ke KASDA Dengan begitu diharapkan realisasi PBB P2 dapat meningkat dan tepat waktu Kegiatan Kebiar Sadar Pajak Daerah tahun 2024 ini Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban berpajak Serta melalui kegiatan ini Pemerintah Kabupaten Kediri memberikan apresiasi kepada wajib pajak dan pemerintah desa Dalam rangka suksesnya pemungutan PBB P2 di Kabupaten Kediri Saya mewakili Mas Bupati menyampaikan selamat atas prestasi Yang pertama desa peraih rangking 1-20 tingkat Kabupaten Yang kedua desa peraih rangking 1-5 sesuai dengan kluster ketetapan Yang ketiga para wajib pajak PBB P2, wajib pajak restoran, wajib pajak hotel Dengan jumlah pembayaran tersebaru besar Dan yang keempat kepada pejabat pembuat akta tanah atau PPAT Yang telah berkontribusi dalam membantu pelayanan PPATP di Kabupaten Kediri Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan Saya mewakili Mas Bupati mohon maaf Apabila selama ini kami ada kesalahan Dan pastinya saya mohon doa dan dukungan pajak dengan semua Untuk saya dan Mas Bupati bisa melanjutkan pembangunan di Kabupaten Kediri Segala saran, kritik, masukan untuk membangun Kabupaten Kediri selalu kami nantikan Sebelum mengakhiri sambutan Saya akan membacakan sebuah pantun Bayar pajak di bulan Januari Membuat para camat tersenyum bahagia Mari kita lanjutkan pembangunan di Kabupaten Kediri Kediri ditoto untuk adil, makmur, sejahtera dan berbudaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk diketahui pemirsa, pajak PBB B2 keseluruhan mencapai 850 ribu wajib pajak Dengan jumlah wajib pajak tersebut belum termasuk pajak yang lain Kedepan digitalisasi pembayaran pajak akan dioptimalkan Pihaknya mengaku saat ini telah merampungkan pembenahan database berdasarkan peta digital Jika dilihat dari perkembangan penerimaan PBB B2 sampai dengan 25 Agustus 2024 Terrealisasi 89,14% Biaknya pun berharap kepada setiap camat untuk bisa mendorong percepatan pembayaran hingga 100% Alhamdulillah per 25 Desember 89,14% Kita berharapnya sampai 31 Desember nanti bisa 100% Untuk pelunasan setiap desa seperti apa? Pelunasan setiap desa kita dan memberikan apresiasi kepada pembayaran kecepat Pastinya ini para camat semua juga memantau ngawal, para kapas juga Untuk bagaimana segera terlunasi ya Karena seperti dikatakan sendiri, pacek itu juga adalah untuk pembangunan di kondisi diri Setelah itu kita juga bersumpati juga minta bantuan dari pemerintah pusat Mampu pemerintah kompensi Tapi dengan adanya pajak sudah menjadi bukti Jembatan Jombiru, Jembatan Ngaji juga bisa kita realisasikan seperti itu Terus untuk hadiahnya tahun ini apa? Hadiah tahun ini vario ya, tapi juga ada reward untuk pasang-pasang desa Kedepannya apa? Kedepannya apa ditingkatkan lagi untuk hadiahnya? Ya pasti ya, pasti pendapatan pajak naik 4 waktu, hadiahnya pasang lebih banyak Karena prinsipnya Mas Ubatin dan saya dari masyarakat akan kembalikan lagu masyarakat Ya terkait acara hari ini adalah dalam rangka pertama memberikan penghargaan kepada wajib pajak di Kabupaten Kediri Yang sudah memenuhi kewajibannya melunasi pajak, baik pajak PBB, pajak Risto, pajak air tanah, dan lain-lain Yang kedua dalam rangka untuk memberikan motivasi agar kepatuan wajib pajak bisa meningkat Mudah-mudahan tahun depan pembayarannya bisa lebih awal ya Sehingga penerimaan ini bisa digunakan untuk pembangunan Kabupaten Kediri Hadiahnya tadi ada hadiah utama sebuah mentor vario 125cc Kebetulan diterima warga kunjang ya kalau tidak salah ya Kemudian yang kedua untuk kepala desa Nanti berupa dana kepada desa Masing-masing ada yang menerima 25, ada yang 30 juta dan sebagainya Kemudian apresiasi kepada wajib pajak pembayar terbesar Tadi ada pajak hotel, pajak Risto, kemudian pajak air tanah juga